Dia akan menghadapi penghidupan yang cemerlang Aku akan carikan rumah yang besar Serba cantik dan memuaskan Disana Dia akan dibesarkan dengan segala kemewaan Tapi ya San Jangan khawatir Ani Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke cuy bagaimana kabar korang hari ini Saya harap semua dalam keadaan sehat cuy ya Dan jangan lupa buat korang yang duduk kat rumah Atau ingin keluar kemana-mana aja cuy Jangan lupa cuci tangan dan menjaga SOP cuy ya Oke kali ini kita akan nonton bareng lagi cuy Kita akan nonton bareng film Piramli ya Yang judulnya itu Anakku Sazali ya Anakku Sazali atau Anakku Sazali Gimana sih penyebutannya cuy Intinya tulisannya macam itu cuy ya Judulnya seperti itu cuy Ini saya disini akan memberitahu kepada korang Siki J ya Perbedaan antara nonton bareng Dengan mereaksi atau mereview sebuah film Disini saya itu mengatakan nonton bareng Karena kita akan Apa namanya Bisa dibilang mereaksi Mereaksi video itu full Jadi itu diistilahkan nonton bareng Beda kalau kita mereaksi sebuah video Kalau kita mereaksi sebuah video Sekali lagi ya Supaya korang sedikit tahu lah J ya Mereaksi sebuah video atau sebuah film itu Tak full cuy Karena kalau kita mereaksinya secara full Itu nonton bareng namanya Dan itu rawan sangat copyright Sekali lagi cuy ya Reaksinya dengan nonton bareng itu beda Beda sangat cuy beda sangat Dan disini saya akan mencoba untuk nonton bareng lagi cuy ya Saya sudah berapa kali menjelaskan ini cuy Jadi saya harap korang sudah mengerti lah cuy ya Perbedaan antara nonton bareng Dengan mereaksi sebuah video atau film Nanti saya akan buat konten mereaksi film cuy Oke Dan tanpa banyak cakap lagi Jom kita nonton bareng Film piramili yang berjudul Anakku Sazali Oke cuy Seperti biasa saya menggunakan video Dari nostalgia warna cuy Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy Tiga Dua Satu Tung Ini salah satu film piramili yang cukup menunggu juga cuy ya Kata banyak teman-teman ya Kata cuci kita Ini salah satu film piramili yang membuat piramili itu mendapatkan penghargaan ya Dalam kategori Lakonan terbaik Ya bener gak? Lakonan terbaik ya Ini generenya bukan komedi cuy ya Ini lebih ke serius gitu ya Lebih ke drama gitu ya Untuk nih Tetap lah ya Kalau song itu pasti piramili Oh Saloma juga ya Ini kalau ada lagu atau scene yang hilang dalam video ini berarti Itu kopi red cuy ya Waslo sana di desa ini cuy Oke Monitornya saya angkat dulu sedikit cuy Terima kasih Terima kasih Terima kasih Melayu banget ya Dari kostum Baju dia Budak satu ini gak pakai Baju gitu Kemana lah budak-budak itu Tengok sampai sekarang dia tak nampak bayang pun Ini semua siasalah yang jadi kepala Dia yang buat budak-budak itu pergi tengok kolonco Tak apa nak jadi jahat betul ini budak-budak Eh eh Kenapa bang? Apa yang sudah jadi? Kenapa tak cakap? Hah Macam orang bisu Budak-budak apa kak? Apa yang aku nak cakapkan? Eh eh Apa nak cakapkan? Depan mata kita Budak Hasan itu ajar anak kita jadi jahat Apa nak cakapkan konon? Eh abang Kalau Hasan itu balik Bantai dekat dia cukup-cukup Perangkat dia keluar dari rumah Wah di bantai Bukan begitu mah Oh Pasal mak dia dah bekerja dengan kita 15 tahun Jadi dia boleh buat apa yang dia suka ya Tapi sudah mak dia mati Siapa yang pelihara dia? Kita juga yang pelihara dia Kita bagi pakai Kita bagi makan Kita bagi minum Kita bagi duit Gaji lagi kita bagi Eh abang Kalau setakat nak cucikan yang lembu itu Si Mina pun boleh cuci Sudah lama Hah? Jadilah bang semula dia ya Kalau begitu abang Sipan lah dia Biar saya keluar dengan anak-anak saya Semula macam saya tak boleh pandang Bukan jahatan itu Bisa rasa nak jadi penyamun kah? Percuri kah? Nanti anak kita pula terikut-ikut Ini kostum yang bapak pakai Ini kayak betawi ya Udah-udah balik Ini Hasan Ini Hasan kali ya Yang pakai Yang tak pakai Juba ini Baju ya Kau pergi kemana? Tengok orang main keruncung Cik Tengok orang main keruncung? Mengapa kau bawa Ani dengan Mansur pergi? Ani dengan Mansur tak mempergi Encik Tapi saya yang ajak juga Saya bilang Kita pergi sekejap Ajanci Pak bukan macam ini Dia orang tak tanya kau Ini gara-gara membahangnya Mati kau Baru aku Jangan kau ingat Aku sudah puas hati tau Besok pagi kau ambil Kau punya gaji Kau berambus dari rumah nih Biur sih sih Cuman gara-gara nonton keruncung cuy Ini dalam studio kah? Rene nih Mereka berkawan baik Berarti gini Kalau bapak betul-betul halang kau Kau nak gimana San? Kita pujuklah bapak Janganlah dia Alamak Jangan bilang Jangan Mansur Eh Pasal pula Kau tak suka sama kita San? Suka Mana kau ada kawan lain lagi? Besok Bapak kau nak bayar gaji aku Aku boleh beli biur lah Habis Siapa nak kasih kau makan? Mana kau mahu tinggal? Itu semua aku tak peduli Asalkan aku dapat beli biola Biola itu aku punya sendiri Mendiri Taruh biola dekat sini Isik Aku menyanyi La 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 Ini karakter piramli kayaknya Masih terbayang jelas Baru saya bujuk Hanya aku membeli sebuah biola Baru saya sebut Hanya berharga 7 ringgit Tapi itulah saja uang yang ada padaku Uang dari peninggalan ibuku Dan uangku sendiri Sampanya Aku dapat kerja baru di pengkalan Dan Aziz Tuan yang punya perahu Telah memurah hati Memenarkan aku tinggal di dalam pondok Di pengkalan itu Kuterangkan kepada Mansur Tentang biola yang telah aku beli San Manasih tulagu San Mau kita orang Yay Manasih Manasih mangkuk itu ceritanya dia ini cuy driver ya driver pra.. driver sampan driver tiap-tiap malam selepas dari kerja sama ada hujan atau wind aku selalu pergi ke satu kampung lain dimana aku belajar main viola eh.. ini pak tua ini lagi cuy jangan lupa namanya siapa ini cuy tapi saya sering lihat dia cuy main di film film ini Encik Sulaiman kadang-kadang aku terus belajar hingga jauh malam dan yang paling menyusahkan hati ialah melintasi pohon yang berpuaga di waktu tengah malam budi mau apa? baca doa dulu dia lewat ah.. sekarang tak banyak orang ulang ale tapi ingat kau jangan tidur nanti aku balik sebelumnya petang ingat ya? oh ini main di belanilah ya apa? orang tua nih ah.. film-filmnya yang.. apa ini? bujang lapuk kah? ini pendekar bujang lapuk ya.. bener banget apa.. mula.. ditulis.. apa.. yang.. seorang yang tinggi ya.. namanya tuh.. beneran.. tidak, Masih kecil, masih budak Dekatlah aku Campak satu batu Oh dia besar Dia kan piramil Yang perempuan siapa? Hanya sama hati Apa asal sayang Oke Saya tahu ini perempuan sering juga Main-main program legend Kumpang rayu bunga Bulan dan pintanya Punya tanda-tanda Kayaknya mereka ini ada hukuman spesial sih Sama hati Maka merindu Enggak masalena Apa mimpimu Masih mudah banget ya Iya masih mudah banget disini sih Berarti ini film Termasuk film lama ya Studio ini Jika tidak Kerana sayangku Tuan kasih Tak mungkin kau maaf Andainya jemur Mengganti rindu Jambangan mesra Jambangan mesra Tentulah layu Hanya sama hati Pernah kau merindu Ingat masa enak Apa mimpimu Masa berjauhan Apa nan dikenang Apa nan dikenang Bila dipahamkan Itulah sayang Itulah sayang Mengapa Mengapa ini? Mengapa kau termenuh? Tak ada apa-apa Adakah kau terima surat dari Mansur? Ya Dia di Singapura Di dalam keadaan sihat Oh di Singapura Mansur ke Singapura ya Kumpalan awan Kumpalan awan menutupi rembulan Ya Ya Lihatlah bagaimana cahayanya telah bertukar Kau adalah sebahagian dari semuanya ini Tidak akan terpisah daripadanya Kau mempunyai tenaga, Hassan Tenaga untuk menentang keadaan Biar semuanya tidak bergerak Biar semuanya tidak berubah Seperti air di semua ini Seperti gumpalan awan menutupi bulan Supaya cinta tetap abadi Tak berdayakah kau? Kenapa kau ini? Aku nak pulang Ani Biar aku hantar kau pulang Tak payah aku boleh pulang Apa sih? Ini kok gua gak panis ini Tiba-tiba aja Ngambek gitu Tidak akan terpisah daripadanya Pantun-pantun kayak gini tiba-tiba Kau mempunyai tenaga, Hassan Tenaga Tenaga untuk menentang keadaan Biar semuanya tidak bergerak Biar semuanya tidak berubah Seperti air di semua ini Seperti gumpalan awan menutupi bulan Supaya cinta tetap abadi Tak berdayakah kau? Kenapa gak kau Ani? Aku nak pulang Ani! Biar aku hantar kau pulang Tak payah aku boleh pulang Ani! 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 Gua yang loading atau gimana sih? Gua gak paham gitu Tiba-tiba Marah Alangkah kelisah Dan terperanjatnya aku di malam itu Tak pernah aku melihat Ani berkadaan begini Malam itu Aku menunggu sebagai biasa Tapi Inilah Pertama kali Imah Ani tidak datang Dengan tidak memberitahu Terlebih dahulu Keputusan untuk pergi berjumpa dengan Ia 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 Udah datang cuo Mau bapaknya nih Eh Rupanya ke? Ya, papanya ini. Percuri tangkap! Percuri tangkap! Percuri tangkap! Mana dituruh pencuri. Bagus badan Piramio pada waktu itu ya. Di film ini bagus badannya sih. Orang bisa lihat badan dia berisi ini. Datanglah fikiran yang menyedihkan diingatanku Bagaimana mungkin Mahani memikir tentang kawin denganku? Oh, oke Tak ada orang yang berpendapat bahwa aku ini cantik Dia gak nyangga cuy ya ternyata Ani tuh suka atau menawarkan merit Berarti dia gak peka ya selama ini ceritanya ya piramid disini Hidup hanya pada musik Malam itu, aku telah mengambil keputusan Yang aku mesti pergi jauh dari kampung ini Dengan segera Aninya datang Ani, Ani akhirnya datang Ani Asan Apakah tujuanmu Asan? Aku terpaksa pergi jauh Aku tahu yang aku ini tidak berharga Dan aku tidak pernah berjaya dalam sesuatu Yang dapat ku jadikan penghubung Untuk memiliki kawan Mender ceritanya Aku juga manusia biasa Aku tak sanggup melihat kau menjadi kepunyaan orang lain Dan aku tak sanggup menghantar kau keseberang dengan perahuku Apabila kau tinggalkan kampung ini Sama-sama dengan suamimu Dan aku pergi jadikan penghibur Oh Ah Oh 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 Harusku di pokok itu nangis Ani Kau tahu Ani Di dalam dunia ini Bagiku hanya kau seorang satu Kau adalah lebih dari nyawaku sendiri Ani Tetapi apa yang boleh aku buang Bawalah aku bersamamu Asan Kemana saja kau pergi Tetapi Ani Kau tentu tahu keadaan diriku Asan, apakah kau masih tidak sadar Bahwa kau adalah diriku sendiri Ingatanku di dalam hidup ini Hanya pada kau seorang saja Aku adalah sebahagia dari kau Segala penderitaan yang pernah kau rasa Aku tumpah merasa juga Selintas bahagia yang pernah kau alami Aku tumpah mengulami Oh Asan Kalau segala-galanya di dalam dunia ini musnah Dan cuma kau seorang saja yang cindai Hidup ini mesti penuh bagiku Oh, serasa dunia milik berdua Sudah cinta mati ini Tak bisa di Disahkan ini Bawalah aku bersamamu Asan Kemana saja kau pergi Aku akan taat kepada kau Sebagai seorang hamba Aku sanggup menjadi seorang Meminta sedekah Kalau keadaan sudah memasak Aku berkorban segala-galanya Untuk kawasan Aku tidak akan dapat hidup Kau tidak bersama kawasan Sampai jumpa Katanya Apakah Mansoor Berapa? Saya tunggu Saya pun menunggu Bapak mentua saya Dia selalu duduk di kelas 1 Iya gak? Ah itu pang kereta aku datang Saya pergi dulu Baik-baik Berarti mereka berdokal Singapura Apa kabar Asan? Kabar baik Mansoor Ani Adakah kau terima surat dari aku Mansoor? Ada Ani Tetapi kenapa? Adakah bapak tahu yang kau datang kemari? Oh Jadi kau berdua lari dari kampung ya? Mansoor Nanti aku terangkan tahu segala-galanya Marilah Ani Langsung manis Tetapi Asan Apa yang akan terjadi nanti? Mansoor Aku juga tahu Yang segala perbuatanku ini adalah salah Tapi aku berjanji Aku akan korbankan segala-galanya Untuk kebahagiaan Ani Pada mulanya Aku telah merancang untuk lari seorang diri Oleh karena Ani tidak ikut Jadi tak sampai pula rasa hatiku nak meninggalkan Ani Pada ketika itu Tiada siapa pun yang boleh aku bincangkan soal ini Oleh karena kau ada di sini Sebab itulah kami datang kemari Mansoor Marilah San Tentu Ani merasa sedih tinggal seorang di sana Tak ada gunanya kau menangis Ani Kau telah melakukan perbuatan yang bodoh Tapi oleh karena kau sudah sanggup berbuat begitu Sangguplah pula kau menghadapi segala-galanya dengan tabah Betul-betul banget Pertama sekali yang aku mesti uruskan Ialah nikahkan kau berdua Orang-orang langsung dinikahi Kau akan tolong kami Tapi tak sama dengan penggalian pertama Itu pun Cik Asan datang Bagaimana Asan dapat kerja? Ya dapat Mansoor Di mana? Kau yang mangsa empat liman Minum kopi Cik Asan? Tidak apa ya Cik Goraman Mansoor Ya? Buat sementara aku disuruh menbiol Tapi dia telah berjanji Tidak memberi aku peluang Untuk mengalang lagu Dalam cerita seluruh orang cikori Oh Itu pun sungguh bagus ya Asan Kalau begitu Asan Kau mesti potong seluruh dengan kot Tak payah dalam masa begini kan Cukup Ya Tak boleh Asan Kau tak boleh pakai begini Ahli-ahli muzik semua Mesti pun pakai seluruh dengan kot Ya kah? Ya Marilah Itu pun kedai dekat sana Marilah Malangnya nasib tidak terkira Sesat di dalam dan pelentara Mencari keraja punya putuan Lari merajuk dari negara Putra lari membawa diri Tidak mau diberi isteri Dengan puteri raja hapsi Yang hitam legam tidak terperi Sudah nasib taknya malam Adikku celurin kundilah Tinggallah aku celurin taurah Di tengah rimah malam dan siat Balik ke istana hatiku takut Perintah raja mesti diikut Kalau tidak aku pun mau Kepala dan badan tidak tersangkut Ceritanya lautan atau dana Di sini nampak sebuah tasik Pandangannya banyak serba cantik Di sini berhenti lebih baik Dari merayau Dari merayau hilir mudi Teater ini juga ya Ini semacam teater Terima kasih 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 mendapat cacat untuk bercacat gatal ya sudah lah bergurau sendai mari mandi kesukaan lepas itu balik kita cinta dengan kaya dan benar pari-pari dari kayangan dulu kedulunya bersuka-suka oh ceritanya prilis tidak ada rinci baik ku ambil pakaian mereka kuling hikmat itu pun juga dengan ini dapat ku paksa semua turut kehanda beta pakaian kita habis dicuri seruling hikmat pun dibawa lari bagaimana kita sekarang ini orang cina jual tahu tahu di jual dalam rahus kalau si adik mau tahu sayalah orang pecuri baju kalau makan ikan pari coba masak gulai karu mengapa tuan jari-jari kurangkah baju dalam ngegelam kurangkala ini kayaknya singgungan si jui baru ku pulang truling dan baju jika mau berjalan di dalamnya lumpur tentu nanti macam manikam kaki rupa mau seleke macam hantu kubur siapa yang ege membuat laki jadi gatal semua maafkan kami wahai kekandang janganlah kami lagi di seksa kami menurun sebarang kata jadi histeri ataupun aman putih hitam bermacam rupa masing masing punya kelebihan tapi engkau paling istimewa gemuk genit macam tempayan tapi engkau paling istimewa gemuk genit macam tempayan kelebihan Sufi Sebuah hotel Gajah dua kali ganda dari sekarang Itu bagus saya Ini surat panggilannya Okey, okey, okey Aani, sekarang barulah kita mampu menyewa rumah lain, Aani Aku baru saya tengok rumah itu Rumah itu besar, cantik Ada halaman Ada pokok bunga Ya Mansur, kau tak salah Serupa macam rumah kau, Mansur Ya, kak, sayang Aani, jikalau kosuju Ini hari juga aku akan ambil rumah itu Kemudian kita akan cek satu orang gaji Ya Supaya boleh meneman kau di waktu malam, Aani Ketinggian yang kau kata, kan, tu? Ketinggian 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 Asan Aani sangat beruntung dapat bersuami, kan, kau? Ah Masalah Masalah Rejekinya ini, ya Langsung nampak pas sudah menikah, ya Apa yang? Radio 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 Beti Oh Merah, ya Merah, ya Merah, ya selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa selamat menikmati 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 selamat menikmati